Oke kita lihat ini ada dua buah bola masing-masing mempunyai masa M1 4 kg dan M2 2 kg Jadi masing-masing mereka ini bergerak pada satu garis lurus dalam arah yang berlawanan Jadi ini 4 kg dan ini adalah masa 2 itu 2 kg Nah kemudian si benda pertama bergerak dengan kecepatan V1 3 meter per sekon Kemudian V2 geraknya V2 6 meter per sekon Nah kemudian nanti mereka bertumbukan dengan koefisien kelentingan E nya 1 per 3 Nah tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan Nah untuk seperti ini kita akan menggunakan rumus dari hukum kekalan momentum terlebih dahulu ya Yaitu dimana M1 dikali V1 ditambah M2 V2 Sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen Kemudian kita masukkan angka-angkanya 4 3 ditambah 2 dikali 6 sama dengan M1 nya 4 V1 aksennya kita belum tahu ya Kita tetap 1 aksen ditambah M2 nya 2 V2 aksen Setelah itu kita dapatkan 12 ditambah Oh iya karena ini arahnya ke kiri ya maka ini negatif Kalau ini ke kanan berarti dipositifkan Nah maka disini kita bikin angkanya disini menjadi negatif ya Jadi masa 2 negatif Nah jadi 12 kemudian ini 4 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen Ini 0 kemudian 4 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen Kita pindah ruasnya Kita pindah ruas jadinya seperti ini 4 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen Kita bisa coret ini Maka menjadi 2 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen Nah ya Atau kita juga seperti ini V2 aksen sama dengan M2 V1 aksen Sama saja ya Nah setelah kita dapatkan ini Nanti kita akan masukkan ke rumus koefisien restitusi Kita tahu bahwasannya rumus koefisien restitusi itu adalah E sama dengan M2 V2 aksen per V1 aksen Dibagi V2 dikurang V1 Nah karena nilai restitusinya 1 per 3 Jadi tinggal kita masukkan saja 1 per 3 dikurang V2 aksennya tadi Nanti kita sudah dapatkan ya V2 aksennya ini tadi ya Nah ini tadi Nanti kita masukkan ya Jadi V2 aksennya Dikurang V1 aksen Nanti kita diakhir ya kita masukkan ya Nah V2 kan ini ya V2 adalah 6 dan ini 3 6 dan 3 Nah baik setelah itu kita masukkan Ini oh ya ini arahnya negatif ya Kurang Nah karena dia ke kiri Baik setelah itu 1 per 3 dikurang min V2 aksen dikurang V1 aksen Min 9 Nah seperti itu ya Setelah itu kita bisa kali silang ya Jadi jadinya seperti ini Min 9 per 3 Nah oke Min V2 aksen dikurang V1 aksen Oke Nah ini kita kali ke dalam aja ya Kita kali ke dalam ini negatif ini positif Nah seperti itu Nah setelah itu Bisa juga kita akan ini Karena ini negatif ya Ini negatif Jadi kita Seperti ini saja 9 per 3 kan 3 ya Nah boleh seperti ini V2 nya jadi positif ya Akhirnya jadi negatif Kenapa nih Ini kan min nya kita hilangkan ini ya Oke otomatis ini jadi min Jadi sama-sama kali min 1 9 per 3 V2 aksen Per dan dikurang V1 aksen Nah setelah kita dapetin yang seperti ini Yaudah kita masukkan aja nih yang ini Jadinya 3 V2 aksen kan adalah Min 2 V1 aksen Dikurang V1 aksen Maka dapatlah 3 sama dengan Min Min 3 ya Min 3 V1 aksen Nah maka dapatlah V1 aksen sama dengan Min 1 meter per sekon Oke Nah tadi kan ditanya adalah Tentukan kecepatan masing-masing ya Nah Jadi V1 aksen kita udah dapetin Nah untuk V2 aksen kita tinggal masuk ke rumus yang atas Maka V2 aksen sama dengan Min 2 Dikali Min 1 Sama dengan 2 meter per sekon Oke Baik Itulah cara mencarinya Kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih